Oke kembali lagi di acara kita bersama sahabat ekspor di acara masak-masak buka bersama Bukan dong Oh bukan Q&A Acara masak-masaknya kapan? Nanti mau buka Jadi teman-teman sahabat ekspor kembali lagi dengan kita di acara Q&A bersama Mr. Exportir Sebelumnya kita perkenalan dulu, saya Wicaksono bagian dari Mr. Exportir bersama rekan saya Reza Kibo dari part of Mr. Exportir juga Jadi disini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dilontarkan saat Q&A kemarin di Youtube Pertanyaan pertama nih, untuk ekspor kita tuh wajib banget harus punya website gak sih? Atau bisa kita kasih profile company aja Gimana nih Bung Reza? Hah? Gelo lo iya Eee Jadi kalo gini Websitenya Ini kan kita transaksinya ini transaksi luar gitu kan Sama bayar di luar negeri gitu Kalaupun misalnya bayar di luar negeri harus ke Indonesia juga Ada yang kayak gitu Yang langsung dateng untuk lihat produknya Nah tapi kebanyakan sih mereka dealnya lewat The Apa Di luar negeri gitu Jadi mereka ya via kontakan via WhatsApp via email gitu Nah Biasanya mereka tuh minta website Kenapa? Jadi website ini ibaratnya ini rumah lah Ibarat ya kayak toko kita gitu Disitu kan ada produk-produk kita gitu kan Ada portfolio kita lah ibaratnya tuh Jadi website ini cukup penting untuk temen-temen yang pingin ekspor Jadi ketika bayar mau lihat tokonya ada gitu tokonya Dan juga apakah cukup dengan company profile? Ada kayaknya sih enggak Kayaknya sih enggak Soalnya biasanya ketika kita kasih company profile Pasti dia nanya Kok di company profile nya gak ada websitenya ya gitu Jadi mereka tetep aja bakal ngecekin tokonya gitu Jadi sepenting itu sih untuk website Jadi di website pun kan kita bisa simpen tuh Kayak misalkan produknya Terus katalog produknya Company profile nya kayak gitu Atau kalau misal kita enggak punya website Kita bisa ganti dengan brosur ya Bang Reza? Website sama brosur? Jadi kalau misal temen-temen kan Kalau bikin website kan butuh budget nih Kita harus bikin Terus beli dan lain-lainnya Tapi kalau kita bikin brosurnya aja kan bisa Kayak detail produknya itu apa aja Harganya berapa aja disitu Jadi enggak perlu website juga kan Bisa kirim brosurnya aja Ke importer yang disananya Ke bayarnya Bisa sih Cuman ya lebih kredibel lagi Bikin website Murah website 200 ribu Iya 200 ribu Serius Tinggal sih itu di main Di apa ya Dibagusin aja website nya Itu sih yang pegel Murah Intinya website tuh buat marketingnya kita ya? Iya Buat toko lah rumah kita lah Kayak gitu Pertanyaan kedua Apa saja data yang harus dipersiapkan Untuk melakukan ekspor Ini kayaknya lebih ke data barang kali ya Atau enggak Dokumen ekspornya kali ya Nah mungkin bisa tuh jawab dua-duanya Biar puas gitu jawabnya Oke Kalau untuk data-data dari perusahaannya Itu yang pertama sih lebih kredibel Kalau kita punya perusahaan gitu Jadi bisa ada data nama perusahaannya Kalau bisa alamat perusahaannya dan lain Kalau misal Jual produk agrikultur Nah itu bisa dicantumkan juga Pabriknya dimana Produksinya dimana Dan lain Kalau untuk dokumen itu tergantung sama komoditasnya ya Karena tiap komoditas tuh Punya regulasinya masing-masing Contohnya kayak Kopi kan kita harus punya Etek kopi Exportir terdaftar kopi Dan lain-lain Jadi Tergantung komoditi teman-teman apa Nanti bisa di cek regulasinya Nah cek regulasinya tuh dimana Bang Reza Jadi panjang ini Cek regulasi Cek regulasi yang mana nih Cek regulasi misal Ekspor tuh butuhnya apa aja gitu Jadi ada website Di website pemerintah Itu namanya intr.insw.co.id Itu teman-teman disitu bisa lihat Regulasi terkait ekspornya Membutuhkan hukumnya apa aja Kalau misal ada pajak Pajaknya berapa persen Teman-teman bisa dilihat disitu Ada tutorialnya sih Di Youtubenya MrExporter Jadi Cek Cek aja Tapi kalau misalnya Tadi kan kata lu Kalau misalnya Lebih kredibel Harus ada perusahaan Iya Tapi kalau misalnya Orang yang gak punya Perusahaan Itu gimana Ya kali Mereka gak bisa eksporkan Kasian juga Rasis lu Gimana tuh Terus gimana Kita cari solusinya di Bang Reza Iya Biasanya nih ya Iya Biasanya yang mau Ekspor tapi gak punya perusahaan Itu mereka pakai Under name Perusahaan Perworder Kayak gitu Jadi Masyarakat yang belum punya Perusahaan Itu mereka Bisa ekspor tapi dengan pakai Under name dari Perworder Ya tricky lah itu mah Misalnya Misalnya Itu juga Berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus diurus Ya kalau misal Tanpa nama perusahaan Juga Ngurus dokumennya juga Susah Jadi harus pakai under name Kayak gitu lah Ya pajak juga Kayak gitu lah lumayan Jadi bisa sih bisa ekspor Bisa tetap Sebenernya ini tuh pertanyaan Nyambung ya Sama Pertanyaan Number Tiga Iya Nomor tiga Nyambung ini Nomor dua Nomor tiga Tadi kan Apa saja data yang harus diurusahaan untuk melakukan ekspor Sama apakah CV bisa digunakan untuk ekspor atau harus PT CV tentu bisa Karena tadipun perorangan bisa Ya kan Nah cuman kalau CV ini kan udah berbadan hukum CV PT Ya Betul Jadi bisa lah ekspor Bersiapun udah berbentuk CV Ya kan Bisa Aman Oke pertanyaan selanjutnya Min Min Minimal ekspor jahe merah berapa ton Bukan nomor empat ya Hah Ya gapapa Tergantung mood Siap siap Kalau buyer Eh mana tadi Minimal ekspor jahe berapa ton Minimal itu Sebebas kalian mau ekspor berapa Jadi kalau misal ngirim satu kilo pun bisa Oh bisa Bisa Gimana tuh Itu bisa pakai jasa ekspedisi Jadi kalau misal satu kilo Beda sama ngirim yang partai kecil Misal partai kecil itu diatas 50 kilo Kalau udah diatas Partai kecil Iya Partai kecil atau partai besar Partai besar mah yang Cukup kontainer bukan Oh iya 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 kan Nah betul Alhamdulillah Nah kalau yang partai kecil kan diatas 50 kilo Nah itu bisa pakai jalur laut atau jalur udara Kalau misal di bawah lapak 50 kilo Bisa pakai ekspedisi lain Hmm Kayak gitu Jadi Gak ada minimal sih tergantung Pemesanan Pemesanan dari bayar aja Berapa kilo Kita bisa ngirim Even cuma satu kilo pun Kita tetep bisa ekspor Kalau misalnya barangnya satu kilo Atau dua kilo Lima kilo deh Di bawah 50 kilo Itu disebutnya partai apa? Partai Lebih kecil Hahahaha Jadi itu Sebenernya Apa ya Definisi kita aja Iya Gak ada ketentuan Partai kecil Partai besar Cuman lebih mudah Kita itu Mendefinisikan Kalau misalnya udah kontaineran Containeran 20 feet 40 feet Itu kita milunya partai besar Iya betul Kalau misalnya diatas 50 Partai kecil masih Iya Kalau di bawah 50 Kecil banget Kecil banget Kayak gitu Itu di kita aja Jadi Jadi Berapa pun untuk ekspornya Bisa ya Bisa tetep Gak bisa Nomor ini nih Selanjutnya Ada gak sih Komunitas ekspor Di Indonesia Kalau ada Mau ikut join Sambil belajar Gimana Bang Reza Komunitas ekspor di Indonesia Banyak sebenernya Ya kan Cuman Itu tinggal Usaha dari temen-temen Untuk Tahu Nah sebenernya ini nanya disini Udah tepat sih sebenernya Karena kita juga punya Komunitas ekspor Disitu Kita diajarkan Atau dibimbing Sama mentor-mentornya Dari awal gitu Dari awal dari proses Pengetahuan tentang ekspornya Itu sendiri Dokumennya Regulasinya Habis itu Masuk ke bagian Suppliernya Supply barangnya Pengaturan tentang produknya Habis itu kita masuk Materi tentang buyer-nya Kayak gimana Dan lain-lain Itu ada di kita Namanya Export class Jadi Sebetulnya udah berjalan tuh Udah berjalan Kemarin batch 1 Udah berjalan Nah sekarang Batch 1 ini kan Satu batch itu punya 4 sesi Nah sekarang udah 3 sesi Berarti tinggal 1 sesi lagi Nah abis 1 sesi selesai Itu dibuka Batch kedua Batch kedua Jadi siap-siap aja Nanti daftar ke batch kedua Hubungi aja langsung di kontaknya IG Instagram ya Instagram bisa Di Tiktok bisa Nah Jadi temen-temen Yang mau daftar di batch kedua Di export class Itu bisa dihubungin dimana nih Bang Reja? Bisa hubungi di website Mr.Exportir Itu kan ada kontak us Hubungin aja mereka Bilangin aja Dari Bang Reja gitu Nah Siap-siap Bisa juga dari Instagram Ataupun dari Tiktok Bilang aja Pengen ikut export class batch 2 Dari Bang Reja Tanyaan selanjutnya Min Kalau buyer mau transfer itu gimana ya? Nah Kalau mau transfer Itu Banyak caranya Bisa pakai bank transfer Nah Bisa juga pakai LC Letter of Credit Nah Bisa juga pakai Paypal Bisa juga pakai Western Union Jadi Kalau mau transfer Pembayarannya gimana Itu tergantung Eksportir sama importirnya Mereka kesepakatannya tuh gimana Temen-temen Kesepakatan sama buyer nya tuh Mau transfer lewat apa Nah Itu Bisa diatur sama kalian sendiri Kayak gitu Last question Aduh Tolong dijelasin Min Soal bea dan cukai Bagi eksportir dan importir Syukur-syukur dibuatin videonya Thank you Jadi sebenernya Bea cukai ini Kayak Lembaga pemerintah Dari Kementerian Keuangan Mereka ini Memastikan Barang yang kita kirim ini Sesuai Dengan HS Code Yang dikirim HS Code itu Kayak kodenya Kode barangnya itu Terus juga Mereka masih in Bahwa ada Pendapatan untuk negara Dari pajaknya Nah Cuman kan kalau misalnya Eksport ini kan gak ada pajak Kecuali barang-barang tertentu Kayak misalkan CPO Kayak gitu kan Itu ada pajaknya Nah jadi tugas Bea cukai sih lebih Kayak pengamanan Pengamanan Baik ekspor maupun import Kalau misalnya ekspor Dia lebih Kengamanin barangnya Apa Memastikan barang Lebih memastikan barang Bener atau tidak Dan begitu pun import Memastikan bener atau tidak Dan juga Dia lebih ke inspeksi Ketika Kan kayak Misalkan kalau barang yang di import Itu misalkan Berbahaya buat di kita gitu Iya Nah dia lebih Ke inspek juga Tak apa Jadi Bea cukai ini Tadi kan tadi Lebih ke tindakan pengamanan Juga ada penghutan Terhadap Karakteristik barangnya Jadi barangnya adalah penghutan Buat pajak lah Gampangnya tuh pajak Ya gitu Buat negara Kayak gitu sih Jadi biar Barang yang keluar sama masuk tuh aman gitu Sesuai sama dokumen Jadi misal Kalau di dokumennya 500 kg Terus barangnya yang nyampe Satu ton gitu kan Nah itu Itu kan masuknya penyelundupan Nah itu Becuka yang ngurusin itu semua Kayak gitu bener Tuh Penjaganya lah kita Penjaga Betul Oke Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang sudah menonton Untuk informasi-informasi Mengenai ekspor Atau impor lainnya Bisa kalian lihat Di website kami Di mistereksportir.com Atau di instagram At mistereksportir Atau di tiktok At eksportir Atau bisa juga di youtube-youtube Mistereksportir Jadi selamat Saya juga ingin mengucapkan nih Karena bulan ramadhan Oke Selamat menemaikan Ibadah puasa Bagi yang menjalankan Semoga lancar Sampai hari raya nanti Semoga juga Covid bisa selesai Amin Ya Allah Amin Mudik gak nih? Sebelum dilarang Oke Dadah Dadah Sampai jumpa Sayang 閘